Intro Baik, pemerintah tema kita pada malam hari ini yaitu Ekonomi siap bangkit di masa pandemi Sudah bergabung narasumber bersama kami melalui sambungan Skype dan Telepon Langsung saja kita perkenalkan narasumber malam ini ada Pak Fajrul Rahmat, Juru Bicara Presiden Selamat malam Pak Fajrul Selamat malam April, selamat malam semuanya Selamat malam AINIS TV Baik, sehat ya Pak Fajrul ya? Alhamdulillah salam sehat, semoga sehat ya Baik, terima kasih Pak Fajrul, waktunya juga ada Mas Abra El Talatov, Analis Ekonomi Indef Selamat malam Mas Abra Selamat malam Mbak April Baik, selamat malam Mas, sehat ya Mas Abra? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah, terima kasih juga waktunya Saya pertama ke Pak Fajrul, terlebih dahulu Pak Fajrul dengan dibentuk komite Yang menggabungkan penanganan ekonomi dan juga COVID-19 Apa sebenarnya tujuannya Presiden sih Pak? Tujuan Presiden menaikkan perpres nomor 82 tahun 2020 Tentang komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Pada 20 Juli 2020 lalu ada intinya mengintegrasikan Kata kuncinya lah, mengintegrasikan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Oleh karena keduanya harus berjalan seimbang dalam satu kebijakan strategis yang terintegrasi Tapi tekanan utamanya sebenarnya Presiden adalah pada pemulihan ekonomi nasional Terutama terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah Oleh karena ada sekitar 64 juta unit usaha UMKM yang menyerap hampir 116 juta orang di Indonesia Yang kontribusinya kepada ekonomi nasional itu 61% Nah sehingga dalam waktu dekat ini Presiden juga sudah merumuskan untuk bantuan modal kerja Untuk 12 juta orang ke UMKM Jadi tekanannya ke arah pemulihan ekonomi nasional khususnya itu kepada UMKM Yang jumlahnya itu ada 64 juta unit usaha Dan yang diserap itu 116 juta orang tenaga kerja Dan itu berarti hampir 61,07% dari KUE nasional Baik, tujuannya adalah membantu masyarakat UMKM begitu ya Pak Fajro ya Khususnya ya Baik, baik. Kalau kita melihat kinerja dari kugus tugas kemarin Apakah tidak cukup membantu hingga akhirnya dibentuk komite lagi Pak Fajro? Karena kata kuncinya kan tadi saya katakan adalah mengintegrasikan Antara penanganan COVID-19 ini tetap di bawah namanya satuan tugas Bukan kugus tugas sekarang Satuan tugas penanganan COVID-19 di bawah Pak Letian Boni Munardo Kemudian satuan tugas untuk pemulihan dan transformasi ekonomi nasional Itu di bawah WAMEN BUMN yaitu Pak Kudi Gunadi Sadikin Nah, dengan integrasi penanganan COVID-19 sekaligus juga pemulihan ekonomi Dan transformasi ekonomi ini Presiden berharap ini akan terus bisa berjalan bersama Oleh karena kita belum tahu persis kapan Vaksin COVID-19 ini ditemukan Dan yang terpenting sebenarnya dari kedua hal tersebut Presiden kemarin dalam rapat tentang postur APBN Itu menyatakan bahwa Indonesia diperkirakan pada kuartal ketiga dan keempat Sudah bisa memulihkan perekonomiannya Dan diharapkan pada 2021 Insya Allah bisa di atas rata-rata dunia di atas 5% Jadi pemulihannya paling cepat kedua Di dunia setelah RRC dari 216 negara yang terkena COVID-19 Baik-baik, Pak Fajrul ini menjadi pertanyaan masyarakat Dan juga mungkin pemirsa Indonesia bicara yang menyaksikan kita pada malam hari ini Apakah dengan dibentuknya komite baru ini Menjadikan sinyal bahwa keadaan negara kita akibat COVID-19 ini sudah parah begitu, Pak? Sebenarnya kan sudah disadari ini sebagai krisis Nah Presiden Joko Widodo kan pada pidato beliau yang cukup dengan tone yang cukup tinggi Mengatakan bahwa semua orang yang semua menteri, menko atau siapapun Yang terlibat dalam kabinet Indonesia maju atau dalam pemerintahan Itu harus melihat ini sebagai krisis Krisis kan jelas, kuncinya kan dia terjadi secara tiba-tiba Kemudian mengganggu hampir semua sektor dan responnya harus cepat Nah jadi krisis itu mendorong ke arah ekstraordinari kerja Jadi pekerjaan itu harus ekstraordinari Dan Alhamdulillah setelah pidato yang dengan tone yang cukup tinggi tahun 18 Juni Sekarang penyerapan dari APBN itu sudah cukup bagus Untuk hampir semua sektor yang di bawah kementerian Mau di bawah kabinet Indonesia maju Baik, kalau kita bicara soal krisis Saya akan langsung tanya ke Mas Abra mengenai Ap bagaimana pendapatnya atau sudut pandangnya mengenai krisis yang terjadi di Indonesia Seperti apa Mas Abra? Ya, jadi kalau kita melihat proyeksi dari seluruh lembaga Bahkan dari pemerintahan sendiri pun Sebetulnya sudah ada pesan yang jelas Bahwa memang dalam dua kuartal nanti Tulis untuk menghindari Indonesia untuk menuju resesi Karena kita akan mengalami pertumbuhan negatif Dari Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga sendiri kemarin Sudah saya menjelaskan Di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi minus 3,4 Kemudian di kuartal ketiga minus 1% Intek pun sudah melakukan proyeksi Angkanya juga berkisar 1-3% Tergantung tingkat keparahan Itu memang cuma menjadi tantangan adalah Apakah kita mampu bangkit di kuartal tempat dan di tahun depan Karena pemerintah sampai saat ini memang Masih memasang target yang cukup optimis Pertumbuhan ekonomi 2021 bisa tumbuh di atas 5% Dengan dibentuknya komite ini Mungkinkah bisa bangkit menurut Anda? Betul, jadi komite penanganan COVID-19 PEM ini memang diharapkan bisa melakukan recovery secara cepat Jadi membedakan area komite ini adalah tugasnya Kalau saya baca yang Perkes 82-2020 Dia memberikan rekomendasi dan langkah-langkah strategis Untuk mempercepat Jadi yang membedakan dari sebelumnya adalah ada akselerasi Karena kalau kita lihat siklus ekonomi di kuartal kedua dan ketiga Itu biasanya siklusnya kuartal kedua itu pertumbuhan paling ketigian Kemudian ketiga menurun Jadi momentum stimulus itu harus efektif di kuartal kedua dan ketiga Kalau sampai kita terlambat atau gagal dalam mendorong ekonomi di kuartal dua dan tiga Di kuartal-kuartal berikutnya akan semakin berat Kalau dalam bilangan angka atau presentasi berapa Mas Abra? Ya kalau dari realisasi stimulus PEM per 27 Juli Sayangnya itu masih 19% Walaupun sudah cukup meningkat selama satu bulan Dari awal 10,3% yang mau ditubah Presiden tempat marah-marah Kemudian meningkat menjadi 19% Tapi ini kan angkanya masih relatif kecil Dan ini diharapkan di kuartal ketiga Karena ini kedua sudah mau habis Jadi kita harapkan bisa dioptimalkan kembali Nah terutama ada beberapa catatan sih Untuk stimulus yang masih realisasinya Relatif kecil Misalnya untuk penggian korporasi Bahkan itu masih 0% Memang walaupun korporasi ini Mayoritas untuk BUMN, PNN Kemudian juga untuk isentiasi usaha masih 13% Bahkan untuk kesehatan yang sendiri Itu realisasinya baru 7% Dari alokasi Rp87 triliun Jadi memang ini perlu adanya terobosan Yang diharapkan kepada Komite Penanganan COVID-19 Baik, saya kembali ke Pak Fajrul Pak Fajrul ini juga menarik Kenapa Komite Penanganan COVID-19 Untuk bidang ekonomi dan juga kesehatan digabung begitu Pak Apakah nanti tidak ditakutkan ada tumpang tindih? Tidak Karena kan Pembagiannya sudah sangat clear Apabila kita membaca di dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2020 tersebut Pembagiannya sangat clear Ketua pelaksananya itu langsung di bawah Menteri BUMN Yaitu Pak Erick Tohir Kemudian sebagai di Komite Penanganan ini Juga ada sejumlah menteri Termasuk Ibu Sri Mulyani Dua orang ini yaitu Ibu Sri Mulyani Dan kemudian Pak Erick Tohir ini kan Dalam minggu lalu menurut Indikator politik dari Pak Burhanudin Itu disebutkan bahwa dua orang ini Yang dipercaya oleh Sektor mikro, kecil, menengah maupun besar Yang bisa mendorong Pemulihan dan transformasi dari ekonomi nasional Kedepannya Jadi pada intinya adalah Pemerintah berharap Dengan Kedua Dengan adanya Ibu Sri Mulyani Ada Pak Erick Tohir Kemudian ada Pak Doni Munardo Dan kemudian Pak Budi Gunadi Sadikin Sebagai Kedua Satgas Ini Apa yang Presiden sebut Sebagai rem dengan gas itu Bisa berjalan Jadi apabila memang Ekonomi digenjot Lalu kemudian ternyata Problem pada penanganan Apa COVID-19 ini Ternyata terjadi Kenaikan Misalnya pandai yang positif Ini akan kemudian Direp kembali Seperti ini Nah karena ini kan Perjalanannya belum tahu persis Kalau kita mengikuti Apa yang diberitakan Bahwa Sampai 2021 Belum juga Ditemukan vaksin COVID-19 Jadi kita tidak mungkin kan Terus menutup diri Lalu kemudian Tidak melakukan Pekerjaan apa-apa Jadi Presiden mengatakan Kita harus tetap produktif 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 Tetapi juga aman Terhadap COVID-19 Baik Dengan dibentuknya komite ini Pak Apa target Yang ingin dicapai? Sebenarnya Kalau kita mau Mengukur secara langsung Bisa dilihat Misalnya pada Postur RAPBN Yang rencananya akan Di Apa ini Akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo Dalam pidato Menjelang 17 Agusus nanti Itu pada intinya Adalah Presiden menyatakan Dalam bahasa beliau Yaitu Bahwa Kita memfokuskan Semua kegiatan ekonomi itu Pada pembiayaan Kegiatan percepatan Pemulihan ekonomi Sekaligus Penguatan transformasi Di berbagai sektor Terutama Kesehatan Pangan Energi Pendidikan Dan percepatan Transformasi digital Nah kemudian beliau Menekankan lagi Walaupun situasinya Ini krisis Dalam keadaan sulit Kita tidak boleh Melupakan agenda-agenda Strategis Yang besar Bagi bangsa kita Karena menurut beliau Bahwa 1 Juli kemarin Kan menurut World Bank Kita sudah masuk Kepada Upper middle income country Nah tetapi Kita tidak ingin Terjebak Apa Menjadi misalnya Terjebak dalam Middle income threat Karena kita harus Mendorong terus-menerus Perkembangannya ini Dan menurut Kemarin Yang dinyatakan Dalam konferensi pers Oleh Menteri Bakpenas Beliau mengatakan Bahwa Nanti Pemerintah Akan menaikkan juga Defisit Sekitar 5,2% Dengan harapan Itu akan Lebih Menjadi Mendorong Perekonomian Nasional Walaupun kita Paham APBN itu Sebenarnya pengaruhnya Terhadap PDB Tidak terlalu besar Sekitar 14,7% Sampai 5% Tetapi Menurut Presiden Itu sangat penting Sebagai Dorongan Nah tetapi Yang terpenting Adalah Masuknya Investasi Dan kegiatan Dari usaha Baik UMKM Maupun besar Apalagi tadi UMKM kan Daya dorongnya Terhadap ekonomi Nasional kan Hampir 61,07% Baik 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 Fajrul Untuk itu Apakah Indonesia akan Mengikuti Jejak negara tetangga Seperti Singapura Untuk mendekler Resesi Pak Kira-kira Resesi kan Ada Ada ukurannya Apabila ada Dua kali Terjadi Negatif Tetapi Presiden Mengatakan Bahwa Kemungkinan Di kuartal Ketiga Malau bagaimanapun Indonesia Mali tidak Di atas Nol Seperti itu Kuartal Tiga Dan apabila Itu sudah terjadi Mali tidak Terjadi Resesi Baik Baik Jadi ini kita Bekerja keras Bekerja sangat Keras Untuk menghindari Adanya Resesi Makanya Dibentuklah Komite penanganan Ini Dan kemudian Juga RAPBN Kita Didorong Dengan Defisit 5,2% Menurut Menteri Bapenas Ini merupakan Juga Alat Untuk Mendorong Agar Ekonomi Indonesia Tidak Menghadapi Resesi Baik Yang kita Tahu Baru-baru Ini Presiden Mengundang UMKM Untuk Berbincang Langsung Dan memberikan Suntikan Dana Ini Tujuannya Seperti apa Pak Madro Karena Tadi Seperti Kami Nyatakan UMKM Menjadi Perhatian Sangat Besar Dari Presiden Oleh Karena Unit Usahanya Kan Besar Sekali 64 Juta Orang 64 Juta Usaha Dimana Orang Yang Bekerja Di Sana Jumlahnya 116 Juta Orang Dan Sumbangannya Terhadap Ekonomi Nasional Kue Ekonomi Nasional 61,07% Nah Sehingga Presiden Dalam Empat Kali Pertemuan Dengan 60 Orang Setiap Kali 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 Sekitar 240 Orang Mengeluarkan Dana 2,4 Juta Per Orang Sebagai Bantuan Modal Kerja Nah Ini Menjelang Agustus Hari Kemerdekat Nanti Direncanakan Ada 12 Juta Unit Usaha UMKM Yang akan Mendapatkannya Dengan Demikian Akan Membuka Sehingga Uang Itu Beredar Di Masyarakat Ekonomi Kan Sederhana Uang Harus Beredar Di Masyarakat Nah Pada 1 Agustus Nanti Ada Dana Sebesar Hampir Apa Ini Apa Untuk Gaji Untuk Keperluan Gaji Ketiga Belas Untuk ASN Itu Juga Cukup Besar Yang Disampaikan Baik Ini Adalah Bentuk Upaya Pemerintah Dan Juga Presiden Untuk Bisa Menyeimbangkan Ekonomi Di Negara Kita Apa Saja Poin-poinnya Kita Akan Bahas Lagi Pak Fazl Dan Mas Abra Tetap Bersama Kami Pemirsa Di Indonesia Bicara